Bersama saya Randi Enteng, Dobrak Pagar, Mendobrak Panas! Terima kasih semua yang sudah datang di acara bedah film ini. Ini acara off-air pertamanya, Dobrak Pagar. Mengapa ada acara ini? Karena setiap, bagi saya, saya yang berterjun di dunia jurnalistik, hak jawab adalah sesuatu yang penting. Karena tidak sepenuhnya, seperti saya bilang, di caption-caption sebelumnya yang saya buat, tidak ada karya yang sempurna, karena juga di lapangan terkadang sangat banyak pertanyaan-pertanyaan terlewat, jadi kita jawab di bedah film ini. Sekali lagi, kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi bedah film. Berikut karena Yana Umar berhalangan hadir. Mungkin kita pakai, apa maksudnya, kita berdiskusi dengan resumber yang hadir pada saat hari ini. Tapi sebetulnya saya mau mengucapkan dulu terima kasih buat kabar kampus di sini, yang sudah menyediakan tempat buat kita di sini. Kemudian juga ada Prung, Teraswear, kemudian ada Ken Ward Company, ada Commentship, ada Last Stand, Prof. Sifilan, sama Stay Sharp. Kemudian juga ada support dari 3DL, Set i Shelter, dari Pixto, kemudian kabar kampus, dan suara mahasiswa. Buat pertama, mungkin karena Kang Yana berhalangan hadir, kemudian Kang Bob Kreatif juga mungkin berhalangan hadir. Kita panggil dulu aja, mungkin Kang Agus Bejo, Ketua Harian Bomber, silahkan. Nah, semua berikutnya ada Arlan Sida. Sehat, Kang Erlan? Mungkin panggil aja. Mang A.S. Ya. Agen-agennya, agen-agennya pasti media masa. Nama Bobotoh pun menjadi identik dengan pendukung versi. Sejauh mana media masa bisa terus mengabarkan tentang Bobotoh. Mungkin dari siapa dulu, Kang Anand dulu mungkin situasi sanat itu. Kalau kita melihat dari beberapa artikel, itu cukup general. Jadi tidak ada siapapun yang ada di stadion, itu adalah Bobotoh. Jadi tidak begitu. Kalau sekarang sekat ya, bukan sekat ya, artinya mereka mewakili komunitasnya. Jadi kalau pada waktu itu orang datang ke stadion, nonton versi, biar dianggapnya Bobotoh saja. Ya gitu, entah itu pakai baju apapun gitu ya, ya itu adalah Bobotoh. Kalau dulu saya mungkin waktu kelas 6 SD lah ya. Datangnya dengan lihat dari rumah, nonton bola, nonton versi, ya. Saya teh masih kecilnya, masih kecil. Tetut-tut dibawa, tetut dibawahnya. Orang yang ngilutnya terdibawa. Kita kultur idinya temang. Kesenggadengnya Bobotoh, Bobotoh, Bobotoh. Pendukung Persite ngerana Bobotoh gitu. Kurang datang, sorangan ke stadion, naik sepeda, mentuh salahnya. Nggak sekerasaan, etak loyalitas Bobotoh tiba halate. Emang Edan Pisan lah. Pada saat, pertama mungkin ya, pertama mendengar nama Bobotoh. Jujur saya waktu itu masih kecil, masih SD. Waktu itu nonton versi ke Silewangi, itu pun dibawa oleh orang tua saya, oleh bapak. Bersama dengan rombongan dari Kuramil, jaga gitu-nya. Nah, jadi pada saat itu deh, ya mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa pada saat era perserikatan, karakteristik Bobotoh sudah terbangun di jaman stadion Silewangi. Kerasnya Bobotoh seperti apa juga sampai sekarang masih ada. Versi Bobotohnya, jodohokan Bobotoh, bahkan pada saat itu, ya Alhamdulillah sekarang mungkin dari sisi negatifnya sudah berkurang. Pada saat itu, sampai ada lemparan-lemparan botol isinya air kencing. Jadi, awalnya ke stadion diajak bapak, tapi kesini-kesini jadi apa ya, tergugah gitu kan. Oh, ada rasa memiliki terhadap tim Persib itu sendiri. Nah, kalau mendengar dari pengamatan bapak saya, kalimat Bobotoh itu dari arti bahasa Sunda, mungkin pendukung. Nah, kenapa dibomber itu sendiri dikasih nama Bobotoh, omong Bandung Bersatu, jadi jelas apa yang didukungnya. Jadi, yang didukungnya itu bukan tangkas adu domba, bukan badminton, bahkan segala hal pertandingan pun jika ada pendukungnya dalam bahasa Sunda itu disebut Bobotoh. Berikutnya, langsung ke menit 559 tentang Bobotoh zaman peserikatan. Dan dari anak kecil sampai orang tua masih ada yang menonton Bobotoh. Menurut para narasumber ini gitu kan, kenapa sih Bobotoh itu sampai sekarang itu dari tua maupun anak kecil itu banyak pendukungnya gitu untuk Persib gitu kan. Mungkin bisa dijawab oleh ketiganya. Mungkin meren bahalama wahiburan lain merennya. Meren dugem gecan ayak, meren benbenan can ayak. Meren jalan di jihijina, orang Bandung, Jawa Barat, nyaita lala jabola, meren gitu. Di Bandung sendiri sebenarnya kan waktu misalnya ketika ada Persib, hanya orang-orang Bandung yang merasa memiliki ya. Ya, pas perserikatan tuh masih. Nah, setelah lewat dari perserikatan, Liga 1, ini mulai semua ketika Persib juara aja. Ketika Persib juara di Liga pertama, itu langsung nama Persib itu benar-benar besar. Ya, jadi artinya benar-benar besar dan semua, bahkan mungkin semua orang, apa namanya, semua anak kecil pada saat itu termasuk saya, pribadi mungkin Mang Teng atau Mang A.S. juga punya cita-cita yang sama, ingin jadi pemain sepak bola. Ya, jadi artinya Persib ini bukan sesuatu yang kemudian hanya klub sepak bola saja, tapi kemudian juga menginspirasi. Entah itu pemainnya, kemudian apa namanya, hal-hal yang lainnya. Sehingga sampai sekarang, kenapa kemudian Persib menjadi sesuatu yang artinya banyak, apa, selalu tidak kehilangan support. Entah itu dari anak remajanya, atau kemudian orang tua, atau bahkan yang anak kecil. Mereka ya ingin menyaksikan dan ingin menjadi bagian dari tim Persib itu sendiri. Jadi memang Magnetnya luar biasa kalau menurut saya. Nah, ini yang menurut saya adalah hal-hal yang menarik secara konteks teoritis ya, bagaimana seseorang yang akhirnya dengan sadar, mencintai klubnya, dan kemudian menjadi inspirasi dan menginginkan menjadi bagian dari klubnya itu. Entah itu jadi supporter, entah itu jadi pemain, entah itu jadi apapun. Mungkin dari pandangan pribadi faktor genetik, jadi turun-temurun dari orang tua, termasuk saya pribadi, termasuk saya sendiri. Jadi saat orang tua mendukung atau menyukai satu hal, cekot bahasa lama meren, uya materata es kaluhur, pasti kehanap, meren gitu. Jadi ada juga beberapa orang berpendapat bahwa Persib sudah merupakan bagian dari budaya. Dan bisa dikatakan seperti itu karena sudah menjadi budaya turun-temurun dukungan Persib itu dari orang tua ke anaknya. Dulu itu mungkin kalau seperti perlihatan teman-teman dari Narasumber gitu kan, ketika adanya tadi Jorganis ini, kita kesenayan, 8 besar, segala macam itu, seperti apa situasinya gitu kan? Kayak sekarang gak sih, sekarang kan lebih mudah ya, kalau dulu kayak gimana sih situasinya. Saya tidak berangkat, tapi mendengar anak-anak rumah itu buka pendaftaran, buka pendaftaran itu datang ke si Doli. Saya ngasih uang, waktu janji, dijanji apa, waktu nulit tetap, ditentukan, ditentukan itu berangkat bareng gitu. Kan dulu saya paling kecil, pertama-pertama nonton T, gak boleh, gak boleh ikut. Suatu pertandingan, saya nekat pakai sepeda ke Sudan Seliwangi, orang-orang kan teman-teman, anjing gimana ya nak, Kak Dio, Kak Dio seorangan, ada orang nggak ada Persib, tapi tanya, aku lancek-lancek lah, waktu pertandingan berikutnya, saya diajak, tapi dengan syarat, aku mau mau tamur, tamur nanti beduk, beduk masjid dibawa, Kak. Nah, kita coba bisa flashback, ada dua yang menarik ketika supporter ini bukan tidak terorganisir, artinya keberangkatannya itu adalah memang tidak seribet sekarang gitu ya, kalau sekarang kan, wah lumayan lah ya, tapi berangkat, dan kemudian, kalau karena belum ada rival di Jakarta pada saat itu kan, orang bisa kapan saja berangkat, mungkin hari, apa namanya, pakai mobil sendiri aman lah ya, kalau sekarang pasti akan ribet. Nah, dua hal yang tadi saya katakan bahwa, yang saat Persib berangkat ke Jakarta, itu posisi tidak terorganisir ya, secara, maksud saya adalah secara organisatoris, tidak terlihat, ini berangkat ketua sih, nggak ada ya, pokoknya datang ke Sidolik, dan kemudian kita berangkat bersama, itu kan, nah itu poinnya, artinya adalah ada kesadaran yang besar, ada kesadaran bahwa Persib tidak bisa bertanding sendiri di Jakarta, harus ada supporternya, dan kita lihat memang loyalitasnya juga luar biasa, luar biasa sekali, tidak. Nah, kalau kemudian yang sekarang, kalau saya bandingkan misalnya ketika kita berangkat ke Jakarta ya, karena yang final, yang waktu Piala Presiden, itu kan menjadi lain ya, walaupun karena pertama sudah ada rival di Jakarta, kemudian ribetnya minta ampun, keamanannya dan lain sebagainya juga minta ampun, walaupun kita bisa tembus di Sinayan. Tapi saya akan, saya akan mencoba untuk, apa namanya, untuk merasakan bahwa atmosfer 94 dengan kemarin kita final di Sinayan kemarin, di Piala Presiden, itu akan berbeda. Kenapa tidak akan berbeda? Mereka berangkat dari awalnya yang tidak tahu, tidak kenal, kemudian akhirnya bersama di satu tempat, itu justru akan memunculkan sebuah energi baru tentang kolektivitas. Jadi berbeda dengan yang sudah berangkat dari sini, yang sudah awal ya, waktu kita keserayaan kan terkesan ada apa namanya komunitas, hanya komunitas ya, misalnya si A, komunitas si A, si B itu kolektivitas apa namanya, kekuatannya berbeda dengan yang datang tidak dikenal dan kemudian akhirnya bisa mengepung Sinayan, itu luar biasa kalau menurut saya. Waktu 94 saya belum ke Sinayan, aja yang terwenang ini ya, Teguh Bapak G, gitu aja. Karena waktu itu masih sekolah juga, gitu. Jadi yang berangkat ke sana itu kakak sama paman, mereka menceritakan juga selain dari pendaftaran yang ada di Sidolik, ternyata almarhum Haji Ateng, pada saat itu wali kota mungkin, memfasilitasi juga, kita karena bus Damri. Terus, karena ada bawa kamera juga, kamera anu jadul, dilihatin foto-fotonya waktu berangkat ke sana, macetnya luar biasa dan kakak sama paman juga, dia enggak pegang tiket berangkat. Terus asuk kumah, ah jebol, ya baik, mulai naun, jadi sampai akhirnya membodak ke pinggir lapang, karena emang kapasitas stadion Senayan pada saat itu kurang besar untuk menampung animo Boboto. Harbis, kalau mau nonton ke Jakarta atau nonton mana, ya ada tinggal daftar, terus enggak masuk-masuk grup kayak sekarang, ngumpul di Sidon Persib, berangkat, gitu aja, waktu di rumah, gitu. Kalau ada rivalitas ya, di rumah gitu kan, sama Jakarta juga, apa sih yang kira-kira jadi, yang dikhawatirkan saat perjalanan, gitu? Faktor non teknis punya, yang paling krusial, bos mogok, bos mogok, ya. Dari makanan, dan solidaritas itu benar-benar, gitu. Pada marawat timbal, pada basana sawab ewangi, yang penting, berbarengan. Oke, yang pertamanya, kita di menit 2-2-3. Itu lah, udah, baru-baru nunggu, si Anu, bedahana, taris, sekung, segala macem. Ini kan menjelaskan tentang, secara organisatoris dari Viking, dan kemudian kita akan, apa, dijelaskan logik oleh kawan-kawan lain, tentang organisasinya masing-masing, gitu kan. Nah mungkin buat, Kak Agus dulu ini mah, buat, di Bomber, itu awal mulanya, kenapa sih, terbentuknya Bomber itu kan, dari menghimpun berbagai elemen Bobotoh, di, komitas Bobotoh, di Tribun Selatan. Terus bisa itu kan banyak banget nih, dari, seperti diceritakan, dari, apa ya, Casper, gitu kan, segala macem, gitu kan, Robocop, gitu kan. itu kan banyak, banyak kepala-kepala yang harus disatukan, di Selatan itu. Nah, itu bisa sampai dulu tuh, Bomber itu bisa, oke, ketua si Anu, gitu kan, gitu kan, misalnya Kak Agus Abdul, gitu kan, itu, bagaimana sih bisa terjadi, sampai, sepakat, oke, ketuanya Bomber itu ini, gitu, Bendahara ini, sekretaris ini, gitu, sampai 2001, ya, saya tuh norek benar-benar mimpin, gitu kan, ya. Nah, sedangkan pada saat itu, masing-masing, organisasi, kecilnya tuh, masih pada punya ego masing-masing, ya. Akhirnya pada 2001, melebur lah semua, dengan catatan, ke stadion, harus pakai baju Bomber, di luar stadion, pakai baju komunitasnya masing-masing. ya, ya, ya. Cuman, pas tanggal 3 Agustus, mulai didirikan, 3 Agustus 2001 tuh, langsung penunjukan, ini siapa yang mau jadi ketua, voting. Ya, akhirnya, keluarlah, nama Asef Abdul sebagai ketua, itu pun, dari, segi aturannya tuh, hanya berlaku satu tahun. Oh, ya. tahun pertama, karena Asef Abdul, mewakili dari, Presidution Lover, tahun pertama, Asef Abdul, tahun kedua, Arif Puam, Arif Puam, Arif Puam, Arif Puam itu, asli nanti, pokoknya Arif Puami banyak, Arif Puami, mewakili dari Uda Bokob, nah, tahun ketiga, itu pun, melalui rapat, jadi rapatkan dulu semuanya, setelah habis, periode ketua, siapa yang pengganti, gitu, oke. Artinya ada berapa, kali pergantian ketua Bomber itu sendiri? Pergantian tiga kali. Tiga kali. Tiga kali. Oh. 2001 Asef Abdul, 2002 Arif Puami, 2003 Arif Beo, 2004 sempat agak vakum, bukan agak, emang betul-betul vakum, karena ada gesekan di internal Bandung itu sendiri, masing-masing kelompok supporter di Bandung. Jadi, 2006 mulai dibangkitkan lagi oleh Asef Abdul, bersama rekan-rekan yang lain, Islah dulu, kan? Jadi, Tidak-Nakon menyeber cerita sedikitnya. Bisa boleh-boleh, mana? Islah dulu, 2006 T, karena saran dari almarhum, Ayu Betik, ketunya, beliau juga punya jasa besar, sampai Bomber saat ini masih eksis. Jadi dulu, Ayu Betik tuh, almarhum, dia bilang, supaya tiis, supaya oge sekandai jengbarudak, ganti hilang, ngeran wayah, jadi bikin di Bomber main. Ya, saya sempat lihat itu dulu ya. Nah, tangan SDS, sekarang saya lupa, saya lupa, ngeran picking, gitu. Oke, terima kasih, Mang Mojo. Kemudian, Mang AS, betul juga, buat Mang AS. ini di DTN sendiri kan, secara struktural itu, nggak ada pemimpin mungkin ya, itu, kenapa, tidak ada pemimpin gitu, maksudnya, nggak ada, ini ketuanya siapa, di DTN ini, sekretari siapa, selamat itu kenapa alasannya. alasan namanya, mungkin iya, respect, let's order, jadi, saling hormat kebersamaan. Ya, mungkin itu aja sih. Kalau lihat dari secara pandangan, secara supporter nih Mang, seberapa penting, ataukah bagaimana, lihat, si komunitas Boboto ini, beberapa kan macam-macam, ada yang struktural, ada yang nggak, mungkin saya kasih pandangannya nggak Mang. Sebenarnya gini, Mang Tank, ada beberapa hal juga, yang harus kita garis bawahi, setiap organisasi itu, perlu ada pemimpin ya, ya, artinya, leader. Dia berfungsi untuk, mengambil keputusan, atau decision making lah ya, itu penting sekali, ketika misalnya nanti, organisasi ini, maunya seperti apa, kedepannya seperti apa, karena, mau tidak mau, organisasi itu membesar. Mau tidak mau, jadi, kalau dari awal, waktu kecil, waktu masih organisasinya kecil, mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa, lah udahlah, nggak perlu ada ketua-ketua gitu ya, jadi artinya, sama-sama bareng-bareng, tapi kalau sudah membesar, ini susah, ini akan kesulitan. Sudah membesar, akan kesulitan untuk decision making, siapa yang akan mengambil keputusan seperti ini. Jadi, sehingga nanti, terjadi sesuatu di stadion, atau di dalam stadion, atau di luar stadion, ada orang-orang yang kemudian bisa mengambil, bisa melakukan negosiasi, bisa melakukan lobbying, kalau sekarang nggak bisa, kalau misalnya nggak ada ketua, jadi buat saya, peran ketua itu pada saat ini ya, di era sepak bola modern ini, penting sekali. Jadi, kalau kembali kepada pertanyaannya, oh penting, kenapa kemudian, peran pemimpin perlu sekali, dan sangat perlu sekali, sebelum organisasinya menjadi membesar, dan kemudian, tidak ada lagi, apa namanya, tidak, tidak, tidak lagi ada, kebingungan dalam pengambilan keputusan, saya pikir harus, ya misalnya, saya bernyarannya buat PT misalnya ya, atau organisasi-organisasi lain gitu, paling tidak memang, namanya jangan ketua lah, atau apa gitu, sekarang kan banyak sebutannya ya, ada capo, ada cepu, cepu ada nggak ya? Oh, cepu. Bahaya ada cepu. Oke, jadi, maksud saya ada, ada capo, ada apalah, pasti banyak lah, tapi yang penting, ada sesuatu yang bisa, apa namanya, semua, semua anggota di organisasi, organisasi bisa patuh gitu loh, pada, pada kebijakan-kebijakan. Salah satunya mungkin, Mang Aes ini ya gitu, meskipun tidak ada struktural, tapi, jadi tuakannya Mang Aes gitu ya? Sebenarnya, kalau saya melihat, jadi DT misalnya ya, Mang Aes ini kan memang, akan berbicara bahwa, oh saya, nggak ada ketua gitu, tapi semua orang akan mengarah, di season making ada di Mang Aes gitu. Iya, oke. Cuman kalau nanti terjadi sesuatu, Mang Aes bisa menghilang gitu, maksudnya artinya, ya bukan, bukan, bukan artinya, menghilang dalam artian, ini kan, ya kalau misalnya dalam konteks organisasi ya, organisasi ya, artinya organisasi yang, underground gitu ya, yang sangat biar kan, peran pemimpin ini harus disembunyikan, jangan sampai, apa namanya, jangan sampai ketahuan lah istilah, kasih silah kakak kasualannya gitu, mungkinnya hoholiganannya, Pak. Terima kasih, Mang Arlan. Kemudian nih, ada cerita menarik, kaitan antara, Viking dan bombernya, soal tribun, pun kan menit 251. Di selatan, kita ngadain, dulu kita ngumpul di selatan, tanpa agensi, pokoknya kumpulan teman aja semua. Soal tribun selatan, dulu itu kan, diceritakan bahwa, Viking itu, beralat dari tribun selatan. Nah, artinya kemudian, Viking setelah makin banyak gitu, pindah ke timur. Lalu, yang akan tanyakan pada kawakan bomber adalah, dulu kan artinya kan, ada tribun yang kosong, selatan, utara, barat, eh dulu mah VIP gitu kan, samping. Nah, kenapa alasan bomber ini memiliki tribun selatan, daripada tribun-tribun lainnya? Sebelum, tercetus nama bombernya, dulu tuh, waktu masih sebutan bom Tissel, eh, kuantar, waktu masih bom Tissel tuh, eh, orang-orang yang, eh, satu edulagi ingin menyatukan organisasi, karena di tribun selatan, pada tahun, 97, 98, Viking itu udah dominan, ya, udah dominan. Nah, pindahlah ke timur. Tapi nama-nama, jangan campur udah bom Tissel, cuma sekedar, goyonan hunggul. Ya, sekedar goyonan, sekedar pesan dah. Terus, eh, Viking sudah semakin besar, pindah ke timur. Ya. dengan scoop, eh, tribun yang lebih besar juga. Di timur, eh, bombarnya pindah ke utara. Oh, sepat ke utara dulu? Sepet ke utara. Sepet ke utara. Sepet ke utara. Ya, kemudian, tapi belum, belum jadi bomber namanya. Belum jadi bomba. Masih baktissel atau? Belum ada nama, belum ada nama. Nah, terus dari utara, karena posisi selatan kosong, yaudah, balik dari KAI Mahweh, gitu kan. Kaselatan Dayu, yaudah timur, eh, Shuking udah pindah ke timur, gitu kan. Karena anggotanya udah, udah cukup besar gitu. Oke. Berbicara cukup besar, bomber, setelah ini kan ada, diceritain gitu ya, orang-orang tertarik banyak, ngebung-bombber, karena beritaan sih, dan kekompakannya, gitu kan. Kemudian, ada pertanyaan selanjutnya, masih di bomber juga, gitu kan, yang, belum sempat, beberapa gala, tanyakan di film ini, kepada bomber, gitu kan. Ketika, kita kesepotor-sepotor lain, sepertanya, gitu kan, soal organisasi ini, gitu. Mengorganisir supporter away, ke bomber sebelum sepertanya, inilah kenapa pentingnya, acara ini, di dua panggilan ini, yang belum saya tanyakan, saya tanyakan di sini, gitu. Nah, cara bomber untuk mengorganisir, anggota-anggota saja, partai away, atau partai tanda, itu gimana sih, Kang? Sebelum mengorganisir di kota tujuan, kita di Bandungnya itu sendiri, mungkin ya. Alhamdulillah, mungkin sekarang, karena zaman teknologi, kita ikut terbantu, kita bisa sosialisasi pendaftaran away, di sosmed, gitu kan, apalagi ada WhatsApp, bisa di grup WhatsApp, jadi, bisa terkoordinir. Di kota tujuan, kita mengorganisir mereka, untuk tetap satu komando, tetap satu komando, dalam garis, komando, kepengurusan, dan juga garis komando, seluruh elemen supporter, yang hadir di situ. Jadi, pada saat kita, misal, tour ke Bali, tour ke Surabaya, atau ke kota manapun, karena kita, yang lebih dominan tour, Viking, kita mengakui, Viking lebih dominan tour, yang wajib naik, jadi dirijen, jadi kapo itu Viking. Kita harus ikut, komandonya dari vikin. kulturnya gitu ya, kita arah oke. Jadi, kultur, garis, satu komando, lewat lagu, lewat kekompakan, atas nama besar Bobotonya, kalau di kota luar. Satu lagi, Mang Agus, ada yang ketinggalan juga, mungkin Mang Agus, bisa cerita gitu kan, pengalaman tandang, paling berkesan, bagi Mang Bejo itu, saat tandang kemana? Paling berkesan, si Doarjo. Si Doarjo, bisa ceritain gak, si Doarjo itu kenapa sih gitu? Seberan aja. 2010 gitu, kalau gak salah, si Doarjo itu. Jadi, kita dari Bandung, naik pas Sundan, turun di Surabaya, dari Surabaya, diakut pakai truk, tapi, eh pakai truk, bukan di Surabaya, dari Surabaya, naik kereta, turun di Waru, nah dari Waru, ke si Doarjo itu, disediain truk, sama polisi, cuman, karena emang Boboto, lebih banyak, dibanding truk, jadi, kebahagiaan, ya, eh, nyegah truk, gak ada yang mau berhenti, angkot, pada gak mau maju, takut gak dibayar, padahal uang udah mau dikasihkan, pada gak mau, akhirnya, jalan kaki, kita dari stasiun ke stadion, jalan kaki lumayan, itu jauh, itu sebera kilometer, gak tahu, tadi itu, korteo, korteo, tapi, korteo peksi, versi, kepaksa itu, tanya, sampai stadion, rusuh deh, rusuh, Sidoarjo itu, sama siapa, emang, Boboto sama Sidoarjo, emang padahal, atau gimana itu, jadi, awal nama, gara-gara, piala jatim, ya, pas itu deh, piala jatim, versi bermain di D2, sepuluh, Sidoarjo, ayah di Surabaya, tepas di, gelora 10 November, sama kesahari, datang, pertandingan versi, berlawan, Deltras, ya, nah, cuman mungkin, ayah, penyusup, merennya, penyusup, jadi provokator, akhirnya, jadi, ribut nama, nyumbu-boto, ya, terasa di, gelora 10 November, ribut nama, nyumbu-bonek, oh, nah, tapas kita ke Sidoarjo, jadi, weh, kebawa kebawa, kebawa-bawa, kebawa-bawa, jadi awalnya, Sidoarjo itu, ada intrik sama, Surabaya, kemudian jadi, merambat ke Boboto, gitu, oh, ya, oke, 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 weh, jingbarudah, kagresik, ya, nyak, singkat, nyak, ngelewatan, stadion Jepara, emang, bus tepidinya, temang, ini, sekalian, jadi, jadi, meriang lah, nyak, nyakali, lewatan, daerah, etat, si, supporter itu, tegak, nyak, ngaregat, kan, mas, marawat, surulit lah, naon, bos kita, lewat pasar, lewat pasar, ada salah satu, supporter, mereka, mungkin, nge, mungkin gimana, terus, selesai, medeleng, nepikin kan, ningalikin, bus orang, jauh, oke, nah, pas waktu, lihat, ada kerumunan, elamannya, lagi fokus, ke, real, ya, kerel, mereka, mau mantekin, yang pakai, kereta, kita, diam-diam, oh, saat itu, situasi, sama elamannya, Bandung masih panas, ya, ya, masih panas, ya, oke, oke, pas, pas, di stadionanya, pada stadionak, si persif ting, agol, kan, ya, tahu, beroktanya, uporiana, edanahnya, di kandang batur, bisa, agol, kan, kurang, yang, agak, jeleng, benteng, benteng, pagar, langsung benteng, kurang, di benteng, ette, ajrag-ajragannya, dan ternyata, si benteng, ette, ben, apa, main persif, hehehe, pas, ngomong, itu salah satu kisah dari kawan-kawan resumber yang away, maka artinya, klub perlu tahu bahwa, perjuangan dan pengorbanan support itu tidak kecil untuk mendukung klubnya keluar kota, maka hargailah pendukung-pendukung bagi klub itu masing-masing. Ini ada kutipan menarik dari kak Agus Bejo, menit 11.25. Banyak sih bomber sendiri, kan paham ideologi para bravas. Kenapa sih memilih para bravas gitu sebagai inspirasi, kenapa enggak misalnya, apa, kelompok supporter lain yang dalam kategori seperti ultra, atau misalnya form form casual, kenapa harus benar bravas. jadi kalau dilihat dari segi dukungan, saya kira semua kelompok supporter juga sama, baik itu, apa, ultra, oligan, barabravas, gitu ya. Cuman yang lebih menariknya itu si barabravas, karena dari segi koreografinya, mereka tuh, lebih mengandalkan koreografi kain. Iya, 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 oke. Koreografi kain, terus ada bunyi trompetnya juga, gitu kan. Ada yang sumen trompet, jadi di stadion tuh lebih atraktif, lebih meriah juga. Terus si orang-orang yang ada di tribun tuh, karena, karena ada musik yang, yang lebih, gitu kan, bukan cuman sekedar tebuhan drum, mereka tuh, terlihat seperti, hilang rasa capek tuh. itu mungkin. Oke, ini menarik ya, karena, saya sering melihat, koreografi koreografi bomper itu, dulu tuh beda banget sama tribun-tribun lain. Melihat kain, terus juga suka ada apa, Mang Bejo, yang warnanya tes silver, genik, yang panjang. Hermes. Hermes, nah itu, nah itu kan pasti kan perlu, forokadisi dan yang baik, perlu dana, dan segala macam, perlu bahan, itu mungkin, cara untuk memenuhi, apa, memenuhi aksi-aksi dari, koreografi bomper sendiri itu, persiapannya gimana sih, Mang Bejo, gitu? Yang paling utama, mah, kru dan dana. Ya, yang paling utama, jadi, kita dari, organisasi bomper itu sendiri, tiap tahun selalu ada rapat tahunan, yang mana, tiap rapat tahunan tuh, ada, masing-masing perwakilan, tiap bomber di daerahnya, masing-masing. Jadi, di situ selalu disebutkan, bahwa, tahun depan, kita pengen koreografi, kreativitas, atau apapun, yang seperti apa. Jadi, dapatkan lebih dahulu, terus, disepakati, bahwa, koreografi harus, harus korektivitas dari, uang, masing-masing anggota, gitu kan. Oh, gitu. Oke, oke. Jadi, alhamdulillah, kalau misalnya ada orang, ya, kalau dari publik Bandung itu sendiri, pasti tahu, mungkin ya, biaya koreografi itu, dari, pribadi masing-masing. Mungkin kalau dari, supporter luar, luar Bandung, supporter, luar Persib, maksudnya, pasti, mereka beranggapan, bahwa, koreografi di bayi oleh PT, pada dasarnya, itu tidak sama sekali. Tidak sama sekali, ya, kawan-kawan. Oke, lanjutnya, masing-masing manggajah juga, tentang chanting ini, kenapa, bobat ini, identik, memilih untuk chanting, mencampurkan lagu Sunda, untuk jadikan chant-chant, dukungan kepada Persib, gitu. Kenapa alasan itu? Lebih ke, menjaga identitas, identitas kita, selaku, orang Sunda, walaupun pendukung pasti, bukan semua, orang Sunda, tapi, mayoritas orang Sunda, kita harus menunjukkan, jadi diri kita sendiri. Oke, salah satunya, melalui Chen. Oke, tempat ini merupakan cikal bakal, pendirinya Viking. Gue sama identik dengan Viking, gitu kan kelompok Viking, nah kemudian, saya mau tanya nih ke Pak Agus, sekretariat Bobor sendiri tuh, di mana gitu? Jadi untuk sekretariat, kita awalnya, ada di Babakan Ciparai, di belakang sitiling, itu di Gang Ucu, disitu, awalnya, waktu, awal pendirian disitu, terus, sempet pindah juga, ke jalan, apa namanya, itu tuh ya, namanya pokoknya, eh, patung ikan teh kaki, patung ikan teh kaki, patung BKR, di BKR, BKR, Muhammad Ramdan, ah, iya, Muhammad Ramdan, sempet ke Muhammad Ramdan, jadi, sampai sekarang, sekretariat Bobor tuh, masih ajok-ajok kan, terus ke, Cirangrang, terus ke, Citarif, terus ke, Pungkur, sekarang di Pungkur, oh, sekarang di Pungkur, udah, 4 tahun, yang kita ketemu, luwancara itu ya, oke, itu sekretariat Bobor, kemudian, Mang A.S, mungkin, karena, struktur kan, apa, tidak ada secara hirarkis gitu ya, biasanya, kalau, kawan-kawan dari DT ini, ngumpul, suka di mana gitu, di rumah saya, di daerah Ciwasra, di daerah Ciwasra, ya, oke, oke, paling kegiatannya, minum-minum, bukan makan, tidur bareng, oke, menit, 2639, ini menceritakan tentang, sosok al-mahrum, Ayi Betik, Ayi Betik, yang merupakan, Ayi Betik, yang paling krusial mungkin, apa mungkin, pandangannya gitu, kenangan mafas, UYK Tangerang, UK, ngilunya, emang, kredit nisan, ini, merhatikan, mengayu, terusnya, itu, mengayu, ternyata, mengayu, naik, kanon, tihang listrik, elit, tihang bendera, ternyata, sih, mengayu, bahwa, bendera, si Persita Eta, anu kebangan, Persita Eta, paling kerennya, paling krusial, banyak, reaksinya, sebelumnya, tapi, salah satunya, mungkinnya, pasca Sleman, pertandingan, versi Persija, secara home, itu home, Persija, lagu usiran, bobotoh, nggak boleh datang, tapi, mengayu, baik, cuman, kejenteng, menang, datang, segala, cuman, udah, mereka, jauh, versi, cuman, lene, pas, siama, siapa, siama, kemangke, masuk kemenit 305, aja, biar anak bodohnya, kreatif, dan senang, sesuatu, yang beda, yang baik. Bisa dijelaskin nggak, kenapa sih gitu kan, orang-orang di Indonesia ini, terutama di Bandung ini, begitu menyukai budaya populer. Oke, ini sebenarnya, menarik ketika, berbicara, subkultur ya, banyak masyarakat Indonesia, supporter Indonesia ya, kalau saya pikir, yang mulai, populis lah ya, mengambil budaya-budaya yang populis gitu ya, yang sedang rame memang, sebenarnya ini sudah muncul, tidak hanya pada saat ini ya, orang-orang di Indonesia, artinya, tidak pada tahun-tahun ini, sebenarnya tahun-tahun sebelumnya juga banyak, tapi, jumlahnya sedikit, dan kemudian, membludak setelah, kemudian, era teknologi saja sih, kalau menurut saya, orang bisa, dengan mudah, mencari gitu ya, dan lain sebagainya, dan kemudian, ditambah lagi, kemudahan kita untuk, mendapatkan sesuatu yang sama, dengan orang yang ada di luar sana, misalnya, tentang fashion gitu kan, kalau dulu, agak kesulitan gitu, untuk menyamakan, kalau secara, pendukungan, mungkin bahkan sudah banyak ya, yang sama gitu, tapi kalau secara fashion, agak-agak sulit gitu, untuk menyamakan, hal-hal ini, dengan budaya luar, tapi kalau sekarang kan, bisa dengan mudah, sehingga akhirnya, yang muncul adalah, ya tadi, budaya-budaya populis, di, apa, di stajion, tapi, setelah menghilangkan, apa ya, dukungan, atau support, apa, loyalitasnya, dia terhadap, persif, tapi saya juga harus, bergaris bawahi, hal-hal tersebut, juga sebenarnya, harus diimbangi, dengan, apa, kemampuan, dan alar, wawasan, tentang budaya itu tersebut, jangan sampai nanti, kita justru malah terjebak, dalam budaya yang, muncul di stajion, kitanya tidak tahu, apa-apa sebenarnya, tapi, seolah-olah kita, paling, fashionable, dan kemudian, paling exist, di stajion, tapi jiwa untuk mendukung, persifnya, gak ada sama sekali, orang datang, ke stajion, hanya ingin memperlihatkan, apa, fashionable-nya dia, gitu, eksistensinya dia, tapi ditanya, pemain persif, dia gak tahu, ah, ini kan berbahaya ya, kalau menurut saya, jadi, karena kehilangan, apa, roh dia mendukung persif, jadi takutkannya, malah justru, menurutkan persif daripada, dukungan daripada persif ya, oke, oke, itu sering diwanti-wanti, gitu kan, bagaimana, apa, persif, itu, dan mengalahkan persif, gitu kan, karena, pada mulanya, kebanyakan mungkin, kebanyakan seperti itu, gitu, yang justru, malah jadi bahan kotok-kotokan juga, kemudian, di menit 4, 2, 3, penculan mereka ini, sebenarnya, berawal dari tren, apa, internet, gitu kan, oke, internet, ini pertanyaan saya mungkin, buat ketiga narasumber saya, sejauh mana sih internet, mempengaruhi, mempengaruhi kultur, ribun di kota Bandung, ya kan, ayahnya setiap individu, sangat gampang, setelahnya, punya, HP, punya Android, begitu mudah mengakses, internet, mungkin, rasa kepo, anak-anak itu, semakin dalam lah, ayahnya, jadi supporter luar, itu, asa rame, di YouTube, emang, kio-kio, kata mbah, ayahnya, film-film, kayak gitu lah, mungkin dari situ, mungkin anak-anak, sekarang, kebanyakan, emang, pesenatnya, jadi, gimana, hayang, nah, lain-lain, hayang-lain, juga batu, jadi, hayang anubedah lah, hayang anubedah, malahnya, mungkin mereka, mencoba anubedah etak, lalu, diaplikasikan, secara, di stadion, dan di, tongkrongan, dimana lah, malahan, sekarang, kebanyakan, anak SMP, SMA juga, udah, ngikutin gaya, kasuali nih, oke, oke, berikutnya, mungkin, Mang Bojo, pengaruh, apa sih internet, buat supporter, sepak bola gitu, internet, dari, segi, positifnya, bagus juga, termasuk, yang saya adopsi, gitu ya, yang saya adopsi, dari, kreativitas, sepuluh, sepuluh, luar, saya lihat di YouTube, kita, ambil, yang baik-baiknya aja, ya, kalau misalnya, dari segi fashion, saya kira, itu, nggak ada salahnya, kalau secara fashion, itu, kelihatan, lebih, rapih, lebih, baik, lebih, bagus, bisa, buka jodoh, tadi, ya, net, banyak, juga gitu, termasuk, Bang Bojo juga, nggak, gitu, Bang Aran, mungkin, seberapa jauh internet, ya, sebenarnya kan, internet ini, media untuk pencarian, seseorang, untuk mendapatkan, apa yang dia inginkan, ya, dengan cara-cara yang, simple, gitu, tapi, apakah kemudian, orang yang mencari ini, memaham dengan paketannya, atau tidak, kan, itu bukan urusan, tapi persoalan sekarang, adalah internet, bahkan, untuk sesuatu yang positif, bisa jadi positif, gitu, untuk sesuatu yang negatif, ya, jadilah negatif, barangnya masuk kemana-mana, gitu, tapi kalau yang saya miris, dan khawatirkan, ini adalah ketika, misalnya internet itu, gaduh oleh sesuatu yang, unfaedah, gitu, maksudnya, adalah, apa ya, sebelum pertandingan, hamil pertandingan, waduh, cybernya di internet, itu, kayaknya, orang akhirnya, apa, terbawa, padahal, kalau secara, kenyataannya, orang-orangnya, sih, biasa aja, gitu ya, tapi di internet, gaduhnya minta ampun, jadi kalau menurut saya adalah, ya, penggunaan internet itu, dikebalikan lagi kepada masing-masing orang, ya, artinya kalau misalnya dia mau, ini dijadikan sesuatu yang positif, kata, mas Agus Benjauh tadi, banyak koreo-koreo yang bisa diikuti, ya, dari luar, ya, kita bisa ikuti di sini, gitu, mungkin, koreo tiga dimensi, dan lain sebagainya, gitu, saya juga termasuk orang yang, sering mencari, apa sebenarnya yang, terjadi di luar sana, gitu, entah itu, bentuk histori, satu klub, atau kemudian yang lainnya. Oke, kadang-kadang juga saya suka berpikir, di internet ini, menjadi suatu dendamian terakumulasikan, kadang-kadang, gitu kan, banter antar fans lawan, saling ejek, kemudian saat bertemu, tiba-tiba dia habisi, sampai meninggal, itu kan juga bahaya juga, gitu, itu yang salah satu, yang harus kita batasi dengan nalar itu, bahwa, ya, etid-etid kita, bagaimana mengkonsumsi internet itu, harus juga, disertai dengan, keselamatan nalar kita, sebagai supporter. Oke, kemudian, dari internet ini kan, soal subkultur, gitu kan, semakin menyebar luas, gitu kan, si casual sini, gitu kan, ultra segala macam, gitu kan, kelompok-kelompok supporter yang terorganisir juga, mulai gitu kan, segala macam gitu, berkibat ke arah sana. Kemudian, untuk khusus, bagi di casual, dan juga ultra sendiri, kan makin banyak nih, buat Mang Aes sama Mang Aran, untuk mengkontrolnya itu gimana sih, gitu kan, agar bisa terkontrol, karena makin banyak, mana gitu kan, dari mana, kasual semana, ultra semana, itu makin banyak, untuk mengkontrolnya itu, seperti apa sih, gitu kan, agar bisa terkontrolnya gitu. Sekarang kan, kita lagi membuat forum, eh bukan membuatnya, udah ada forum komunikasi Boboto, ya, kita dari, kita kan bikin apa, Instagram, apalah, kita mengundang, untuk saling mengundang mereka, kalau misalkan away, ayo kita away-nya bareng-bareng nih, gitu, bebas, mau, permana, permana, organisasi mana, kita kumpul di sini, malahan mah, suka ada pertemuan lah, di suatu tempat, bayar juga, yang penting kita, tetap suratur rahmi, dijaga, ya mungkin gitu lah. Mungkin dari Pak Arlan, gimana agar bisa lebih terkontrol? Jadi, sulit ya, kalau saya bikin ya, om Teng, saya membayangkan, untuk di Bandung aja, misalnya kalau berbicara ultras, atau kasual itu, saya gak hafal satu-satu namanya, tempat-tempat juga gak hafal satu-satu namanya, tapi kalau orang yang sudah memiliki, ya kalau saya ya, berpikirnya kalau dia sudah, menggunakan atribut kasual, gitu ya, ya artinya ya dia juga sudah memahami, sebenarnya apa yang harus dia lakukan, jadi artinya, respect, terhadap orang lain ya, itu tinggal mengontrol dirinya sendiri, agak-agak sulit, kenapa agak sulit, kalau di Bandung sendiri ya, om Teng juga tahu mungkin ya, teman-teman juga tahu, ada berapa ratus firm yang muncul, atau ultras, jadi kalau misalnya ada yang firm dari mana, dari mana, dari mana, banyak banget, kalau menurut saya adalah, kuncinya mereka terus berkomunikasi, dan kemudian mereka menyadari bahwa, kasual ini ada bukan untuk, kemudian rame untuk oven fight, dan lain sebagainya, bukan, roh mereka itu adalah, dengan kasual, dengan ultras, dia akan memberi, amunisi lebih, untuk mendukung versi Bandung, gitu, itu aja sih sebenarnya, kalau mereka memahami, oke, ada satu pertanyaan, yang sempat saya lupa tanyakan, kawan-kawan dari Dug, dan ke Drup, gitu ya, di menit, 3243, sorry, dari awal, kita jadi website itu, dari tahun 2002 ya, oke ini buat, Mang A.S, pertanyaan saya adalah, jadi setelah saya riset, itu, eh, saya menemukan, keterkaitannya dulu, DT dengan kawan-kawan, Viking Cyber Troops, dengan juri Persib, ceritanya, DT irisannya dengan, Viking Cyber Troops, dan juga, juri Persib itu gimana sih? ya kan, tadi sudah saya sebutkan, kalau saya itu, emang, gimana ya, pengen, nyari suasana yang baru lah, ya kita kan, saya, awal dari, juri Persib, ya udah lama lah, juri Persibnya juga, udah pada tua, gua udah males sekalinya, ke stadion, air sewa kan, ngejiwana, nah yang, yang baru, nyoba nyari yang baru, nyari yang baru, waktu itu tuh, saya daftar ke, gurame, ini, ada, saya sih, pohode, se-ewok, mang-ewok, dipertiketannya, pertiketannya, orang-orang kadenya, ini mana-mana, asa apa, sejangan ayat, gordak juri Persib, emang, seorang ternyata, emang sebelumnya, Ekles, ditanya, gitu-gitu kira-nya, gabungnya, jangan picking, dikumang ayatnya, dikumpulkannya, cuma itu, bahalatnya, marum teh, bahalatnya, hayang ayak, bogawe, picking, persib.net, nah, kan, urang bahala, kumpul, nah, sok, di, warnet, di, di, di internet, tanya, ayah, forum, botn, kalau gak salah, dulu teh, ningali, maete, ningali, barudak teh, oh, ternyata, di internet teh, barudak teh lo, banyak, sok, kumpulkan, sawah-sawah, dikumpulkan lah, ni orang teh, di Siliwangi, maete, sok, nyenaon, seorang, yang bogawe, picking, versib.net, orang teh, kumpulnya, didinya, mungkin, ada yang kenalnya, maukum, gunawan, sama imu, dan lain-lain, tadinya, saya bikin, web, picking, versib.net, etanya, berjalan waktu lah, itu, gitu, gitu, kan, orang, jiwana, emang, sesuatu, baru, lihat-lihat, di, perkembangan, bobotoh, nulain, oh, ayah, kasual, ya, orang, mencoba, mendekati, dan masuk, itu, masuk, pertama, ke FTC, dan sebelum, menang, orang, ayah, bogat, tim, oke, di picking, saya, berte, ranken troopers, nyaita, baru, rakenon, viken, kayena, ahiji, oke, kegiatanannya, gitu, oke, selanjutnya, kompok, raken troopers, ini, menarik, dulu kan, zamannya, viking, gitu kan, banyak, abu-abu, kompilasi, untuk versi, gitu kan, untuk viking, DT ini, membuat sebuah band, di komunitasnya, gitu kan, artinya kan, seperti yang, sudah diketahui sebelumnya, biasanya, kalau band ini kan, musik kan universal, gitu kan, terkadang harus mengalami resiko juga, gitu kan, kadang kan kultur di Badung sama di Inggris beda, gitu, Beatles, mungkin bisa main di Manchester, gitu pun juga dengan Stunross, gitu kan, nah, kemudian, kenapa sih alasan, DT ini membuat sebuah band, dulu itu, si Persifte, pernah dihukum, tanpa penonton, beberapa tahun, tak kita mengisi, waktu, anu, kosong etanya, kita bikin band lah, kabar udaktenya, ayo, ayo tema nak, tentang bola-bolaan, bikin lagu weh, tentang bola-bolaannya, tentang, ngadu, kan tanpa penonton, tapi orang bisa, ngelakuin lagu weh, anu sugan bisa kadangnya ku pemain, gitu, oke, oke selanjutnya, adalah, menit, 48, 55, kadang pake baju weh, kembarangan weh, ngarasa kasual, tapi pake baju palsu, gitu, atau nama, pendapatnya yang, tidak sempat saya tanyakan, gitu kan, ke kawan-kawan harus seba ini, di chapter ini, bagaimana sih persepsinya, juga gitu, terima kasih mungkin itu, ada yang bisa jawab duluan, kalau saya sih, berpikir, masalah fashion ya, seseorang juga, bisa, apa namanya, bisa menentukan, apa yang akan dia pakai ya, persoalan asli, atau palsu, ya itu kan, dikembalikan lagi, kalau saya sih, selama, orang, apa namanya, selamat teman tersebut, menggunakan, saya tidak pernah lihat, apakah ini palsu, atau asli, gitu ya, ya mungkin saja, dia belum bisa, gitu ya, karena, kita tahu sendiri, harganya juga cukup lumayan, yang paling penting, buat saya, bukan masalah fashion, yang dia pakai, tapi, kedatangan dia di stadion, dan kemudian, menambah, apa namanya, menambah, amunisi, buat pasif, agar bisa bermain, lebih baik lagi, ya sudah cukup, kalau persoalan, kemudian, masalah brand palsu, ya menurut saya, tidak perlu lah, kemudian ini, dilebar-lebarkan, ya apalagi menjadi, akhirnya apa, yang terjadi adalah, bukan pasifnya, yang dibahas, tapi malah brandnya, gitu, jadi, malah, malah ributnya adalah, wah, kalau sedikit-sedikit, kalau mau beli Adidas, sekarang, harus danya, ini asli atau palsu, gitu kan, menurut saya, selama dia sudah bisa membeli, ya kita syukuri aja, enggak masalah, dan, dulu pernah ada juga, yang menurut saya miris juga, ya, orang kemudian, di stadion, di Raja, gitu ya, yang pakai yang palsu, pernah dengar, gitu kan, di Raja, yang palsu, ditarikin, diambil, menurut saya, dia ketika dia sudah membeli, dia sudah menjadi haknya, dia kita enggak punya hak untuk mengambil, apalagi, apa namanya, dan lain sebagainya, menurut saya sih, itu mudah menjadi haknya dia, terima kasih, mungkin, Mbak Bung, Mbak Aes, sama Mang Bojo, mau menambahkan? Palingnya, kalau, kalau saya lihat, itu orang, ada orangnya ya, pakai, pakaian yang baik, ya kita mah, samperin aja, kasih edukasi, eh bro, ya mah, jika nak baik, eh, melih, saya, 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 supaya, orang ter, dibully, oke, secara fashion, sebagian sih, mau orang beli, palsu, atau, asli, gitu, itu hak dia, uang dia, gitu, tapi, daripada, maksak pentingnya, tadi, memang ngetengnya, rios, gitu, daripada, maksak penting, beli, eh, brand luar, tapi palsu, secara, mohon maaf, secara, finansial, mungkin, belum bisa, beli yang, ori, mending brand lokal, bener, gitu kan, betul, jadi, memajukan, ekonomi, orang-orang lokal, oke, ya, betul, jadi, gak usah jauh-jauh ya, emang bejo, jadi, depan jauh-jauh, teman-temanmu, perlu disupport juga, gitu, melalui brand-brand ini, gitu, oke, kemudian, pertanyaan mungkin, semi terakhir ini ya, menit 1, 3, Mereka tidak melengkapi dirinya dengan sesuatu yang harus dipahami, gitu, apa yang harus dipahami oleh subculture kasual ini, gitu kan, semakin banyak, emang sekarang, kan, si kasual, menjamur pisahnya, jadi, jadi, sasaran, oke, gitu, nya, nah, kita inisiatif, ayolah orang guyup, yang, forum komunikasi, jadi, lamun ayah, gesekan, gesekan naon, langsung kita tangani, mungkin gitu, terus deh, ya, sedikit demi sedikit, kita rangkul, sebisa, kalau ada, wey, kita ajakin, gitu, bareng-bareng, oke, mungkin, apa ya, tambahan lagi, kalau gini, kalau saya sih melihatnya gini, apa yang kemudian harus dipahami oleh teman-teman kasual, pada saat ini, dan nanti yang akan datang, mereka, jangan sampai kehilangan rohnya untuk mendukung fanship itu, yang paling penting, kasualnya sendiri itu adalah kecil sekali menurut saya, apapun firmnya, dan apakah itu FCC atau apapun, FCC itu kecil, dan yang besar itu adalah fanshipnya, jadi, bukan, bukan kemudian kita, ya, bukan kita yang membanggakan si firmnya, bukan kita yang membanggakan FCC-nya, atau kasual, atau apapun lah namanya, tapi yang harus kita banggakan adalah, si fanshipnya, itu yang kemudian harus dipahami oleh teman-teman kasual pada saat ini, tapi, ada kutipan dari Bang Bojo juga yang menarik, ah, nah, depan itu mendukung fanship, ETA, benar gitu, menurut saya, jadi kesimpulannya, catat 3 ini, coba putar yang bagian Pak Jajang, Buat kami sih, buat pelaku, main fanship atau pelatih, saya pikir, sama aja yang penting mereka bisa mendukung kami, ya. Nah, jadi, memang, kesimpulan dari, episode Bandung ini adalah, dan dari, pelakunya langsung di lapangan, Pak Jajang itu sendiri gitu kan, dia juga berapa lama, jadi aseteng pelatih maupun pelatih fanship, bahwa, sebetulnya bukan gayanya, bukan firmnya, atau apapun, tapi yang jelas, apa pendukungnya mereka mendukung untuk fanship, gitu aja sih, paling kesimpulannya, Jilai Rahman Ibrahim, Assalamualaikum Wr. Wb, Waalaikumsalam Wr. Wb, Nama saya, Iqbal Reja Satria, menariknya ketika dari, chapter 2, membahas tentang sosok, almarhum, Ibeti, saya ingin menanyakan saja, kepada tiga pemateri yang di depan, apakah firm-firm yang muncul, ini adalah siklus, beberapa tahunan gitu, karena, melihat perjalanan Boboto Versi pun, apa, seperti itu gitu, kondisi hari ini, mungkin sama, dengan kondisi, sepuluh, dua puluh, tiga puluh tahun yang lalu, gitu, ketika Viking belum terkoordinir, sebegitu besar, pas ke, 93, mendirikan sebagai firm, pendukung Persi, pun dengan bomber sama kan, dulunya dari berbagai firm, nah, apakah sosok, sosok beliau itu, akan muncul kembali, dan yang kedua, apakah, apakah, ketika misalkan, subculture, dari luar itu masuk, apakah cocok, atau tidak, gitu, ketika masuk ke Indonesia, hari ini, gitu, saya lihat juga, cuplikan dari, beberapa chapter, dari Dogra Kragar, ada, kutipan dari, Zen Rahmat Sugito, yang bicara bahwa, tanya, justru aneh, ketika misalkan, kasual tidak ada di Bandung, gitu kan, kasual tidak ada di Bandung, justru, jadi tanda tanya, pada akhirnya, ya harus ada kasual di Bandung, gitu kan, dengan faktor-faktor, pendukungnya yang ada, yang paling penting adalah, suka tidak suka, dia sudah hadir, maka besarkan persif dengan, cara apapun, entah itu dengan kasual, atau apapun. Untuk sosok Ayibu Etik, almarhum, mungkin, satu-satunya, dan gak akan ada lagi, ada lagi, ya, gak akan ada lagi, sosok yang bijaksana, seperti beliau, seperti beliau, bodor, oge, gitu ya, bodor oge, yang harus dijaga, itu adalah, saling komunikasi, antara satu sama lain, baik itu kelompok, organisasi, A, dengan organisasi B, terlebih, saat W, itu mungkin, seperti itu, dan untuk kultur, kasual itu sendiri, masuk ke Indonesia, khususnya Bandung, saya kira, sudah sejak dari dulu, mungkin ya, bukan, bukan saat sekarang, zaman teknologi, dari dulu juga, saat saya masih kecil, masuk stadion, itu belum, belum ada atribut-atribut, komunitas, sendiri, belum, itu waktu itu, masih, baju bebas, style casual, kalau sepatu Adidas, sudah dari zaman dulu, ada di Indonesia, gitu kan, jadi, yang jadi, ciri khas itu, membanggakan diri, membanggakan diri, sebagai, seorang, Boboto Persif, adalah saat, memakai, non-nya, bahasa Indonesia, nama bangkar, bangkar, ikat kepala, oh iya, ikat kepala, berdusian Persif, gitu kan, betul-betul, jadi saya sempat, ini, kamu juga, lihat video-video zaman dahulu, dulu teh, Boboto teh, pada pakai ikat, dulu mah, berusannya Persif kan ya, warna biru, iya, baju bebas, ya bener, pada saat dulu, masih belum ada organisasi, segala macam ya, terima kasih, Kang Iqbal sudah terjawab, merchandise-nya, buat Kang Iqbal, terima kasih, buat peranan resumber, jangan kapok, dari, Mang A.S, gitu kan, Mang Arlan, Kang Agus Bejo, terima kasih banyak, jangan kapok, karena, berapakah ada, berkepanjangan, gitu kan, akan ada, sisi wacara lagi, buat di film-film berikutnya, terima kasih banyak, begitu juga, saya terima kasih untuk, yang membantu, turut, berjalan acara ini, buat kalian semua disini, tepuk tangan buat kalian semua, oke, berikutnya, terima kasih buat kabar kampus, yang sebenarnya tempat disini, tempat diri selalu di ruang diskusi, bagi saya, dan juga kelompok-kelompok lain, juga acara ini juga, terima kasih, buat para sponsor, yang mendukung, dari Prung, Kilo Kompani, Commenship, Staysup, Proper, Lasten, jangan lupa pada follow Instagramnya, agar semakin, memberikan support, kemudian, terima kasih juga, buat support, bagi 3DL, Saint-Excelter, dan Pisto, atas alat-alat, dari, selama di Dobrak Pagar, berlangsung, kemudian, meda partner, dari kabarkampung.com, terima kasih, dan juga seorang mahasiswa, saya ucapkan terima kasih, sekali lagi, sebanyak-banyaknya, mohon maaf, kalau ada yang kurang, dari saya, dan tim Dobrak Pagar, selama operasional, perfilman, maupun, di saat ini, saya mohon maaf, dan terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, Tidak ingin, bahwa Dobrak Pagar ini, hanya saya seorang, jadi, kebanyakan, mungkin, bahwa Dobrak Pagar, selalu mengejut dengan, randi inteng, randi inteng, randi inteng, randi inteng, gitu kan, segala macam, nah, maka dari itu, saya ingin disini, mengapresiasi, para, orang-orang, apa yang namanya ya, di, backstage, atau apa ya, orang-orang di belakang layar, gitu, Matt, Matt, ke depan dulu, jadi, orang-orang di belakang, depan belakang layar ini, yang, banyak, membantu saya, banyak, banyak, termasuk orang-orang yang memegang kamera ini, ini, gitu. Kendala center pertama itu idealisme tank, yang selalu membutuhkan saya, selalu membuat karya pertama dia, dari pelanggan belakangnya, hingga sekarang. Kalau punya ide, ya, ide-ide-ide itu, itu udah, lama banget, kiri lebih tenang. Kendalanya, saya gak ngerti bola nih, sebenarnya. yang saya lihat tuh, kata-kata orang, saya cuman gak pengen diapresiasi sendiri, gitu-gitu-gitnya itu, saya pengen, kawan-kawan saya pun, mendapatkan apresiasi, di belakangnya ini, mungkin ya tepuk tanganmu, buat teman-teman saya ini. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.